Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel dalam masakan sederhana Teman-teman hari ini saya mau bikin sambal kacang untuk bumbu sate ayam ya teman-teman Tapi menurut saya sambal kacang ini nanti bisa buat makan somai atau sambalnya somai Atau juga bisa buat sambalnya gado-gado Yuk langsung aja simak videonya sampai selesai ya teman-teman Disini saya sudah siapkan ada kacang tanah sebanyak 250 gram dan ada daun jeruk Ini kayaknya daun jeruknya agak kurang ini saya tambahin satu lembar lagi ya teman-teman Kemudian untuk bumbu-bumbunya disini ada bawang merah Kemudian ada bawang putih Kemudian ada asem merah atau sem jawa kemiri Cabai merah keriting ada gula merah Ada garam dan ada penyedap rasa Nah ini adalah bumbu-bumbunya atau bumbu sambal kacang ya teman-teman Kemudian disini saya sudah siapkan kualis dan sudah saya bubuin minyak ya teman-teman Kemudian saya akan goreng terlebih dahulu disini bawang merah Lanjut bawang putihnya juga Saya aduk-aduk Biarkan bawang merah dan bawang putih ini sampai matang ya teman-teman Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya sampai saat ini Dan yang baru menemukan channel saya saya mau dukungannya berupa like, komen, subscribe Serta jangan lupa nyalakan loncengnya Supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru berikutnya dari saya Nah ini bawang merah dan bawang putih sudah matang Saya angkat ya teman-teman Kemudian saya goreng kemiri Ini sebenarnya kemirnya sudah saya sanggrei Tapi biarkan saja saya goreng Supaya aroma wanginya muncul ya teman-teman Ini sebentar saja Saya langsung mau angkat ya teman-teman Kemudian lanjut saya akan goreng kacangnya ya teman-teman Kacangnya juga digoreng sampai kering Dan jangan lupa Sesekali diaduk ya teman-teman Supaya tidak gosong Seperti ini ya teman-teman Seperti ini ya teman-teman Goreng terus atau aduk terus Kacang tanah ini Hingga tidak lagi berbunyi peletek-peletek ya teman-teman Karena biasanya kalau sudah mau matang atau sudah matang Tidak bunyi lagi Ini sudah sepi dari bunyi-bunyian peletek-peleteknya Saya angkat Tandanya sudah matang atau sudah kering ya teman-teman Angkat dan saya tiriskan Kemudian saya akan tempatkan di piring terlebih dahulu seperti ini Karena tadi cabainya belum di goreng Saya akan taruh aja disini Di kacang yang panas ini Dan saya akan kubur dengan sisa kacangnya Nah ini nanti akan matang Kemudian Bumbunya saya akan blender ya teman-teman Jika teman-teman mau di ulek juga tidak apa-apa Tapi saya ingin mempercepat waktu aja Supaya semua pekerjaan cepat selesai Jadi saya blender aja Nah ini sudah saya blender Saya langsung mau masak ya teman-teman Dan ini saya akan aduk-aduk terlebih dahulu Kemudian nanti saya akan tambahkan air ya teman-teman Nah ini sudah tertuang semuanya dari blender Dan terus diaduk-aduk ya teman-teman Supaya tidak gosong Ini saya menggunakan kuali Yang tanpa anti lengket ya teman-teman Jadi ini nanti kayaknya Akan lengket Kalau tidak sering-sering diaduk ya teman-teman Aduk seperti ini Dan kayaknya kurang air Jadi ini baru saja saya tambahkan sedikit air lagi Dan saya masukkan daun jeruknya tadi ya teman-teman Nah ini sudah meletup-letup Dan baru saja saya masukkan garamnya ya teman-teman Mohon maaf tidak kerekam Tapi garam sudah masuk Penyedap rasanya pun sudah masuk ya teman-teman Jika teman-teman pengen pedas Cabeknya bisa ditambahkan lagi ya Nah ini sudah kekuningan seperti ini Tandanya airnya sudah surut Dan minyaknya sudah mulai keluar Nah ini meletup-letup seperti ini ya teman-teman Saya akan tutup Supaya tidak muncrat kemana-mana Dan saya akan masak Hingga benar-benar airnya menyusut Nah ini sudah seperti ini Tapi saya merasa belum cukup Saya akan tutup kembali dan saya akan masak Sampai benar-benar set Nah ini sudah set Minyaknya sudah keluar Warnanya bagus Dan aromanya sudah tersium harum Dengan demikian selesai-selesai Cara pembuatan bumbu kacang Untuk sambal sate Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan Video saya sambil selesai Sampai jumpa di video itu terbaru berikutnya dari saya Semoga bermanfaat Selamat mencoba di rumah Sebagai menu tambahan Luar ketercinta teman-teman di rumah Sekali lagi terima kasih Selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax